Bapak, percaya pesan pentingnya akan dibawa Indonesia, pesan pentingnya akan dibawa Indonesia untuk lupuan ASEAN 2023, Pak? Ya, tiga hal penting ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa ASEAN harus relevan, tetap relevan terhadap kepentingan peran rakyat, juga kawasan dan juga dunia. Yang kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar. Dan yang ketiga, ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi penting. Saya kira kita akan lari ke tiga hal tadi. Ya, meskipun situasi global tidak mendukung, situasi dunia masih belum pasti, geopolitik, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, tapi kita harus optimis. Harus optimis, apapun menjadi Ketua ASEAN harus menumbuhkan optimisme. Ya, kita konsisten agar five point consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan. Konsisten ke sana. Sudah? Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Terima kasih.